3, 2, 3, 2, 1 Shintayong terpantau absen selama 3 hari TC Timnas Indonesia sejak Senin, 5 Juni 2023, pemain juga baru 15 yang hadir. TC Timnas Indonesia telah digelar sejak Senin lalu di Surabaya jelang FIFA Match Day Juni 2023 melawan Palestina dan Argentina. Hingga hari ketiga pada Rabu, 7 Juni 2023, skuad Timnas Indonesia belum juga lengkap. Menurut pantauan bolasport.com, baru 15 pemain dari 26 pemain yang dipanggil. Menir Timnas Indonesia, Sumarji menyebutkan bila para pemain terlambat bergabung dengan beberapa alasan. Rombongan pemain abroat memang kemungkinan akan bergabung pada 10 atau 11 Juni karena masih memiliki pertandingan. Pemain-pemain tersebut diantaranya Jordi Ahmad, Saddil Ramdhani yang berkarir di klub asal Malaysia, setelah itu Pratama Arhan, Jepang, Shane Patinama, Norwegia, serta Asnawi Mangkualam, Korea Selatan. Sedangkan pemain PSM Makassar juga belum gabung karena masih bertanding di Laga Playoff Liga Champions Asia 2023 melawan Bali United. Selain itu, Persija Jakarta juga belum melepas dua pemainnya Witan Sulaiman dan Rizky Rido. Saya sampaikan di sini, ada dua pemain Persija yang masih ditahan, ujar Sumarji sebagaimana dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Semestinya Witan Sulaiman dan Rizky Rido ada di sini karena tidak ada kegiatan di klub, tambahnya. Timnas Indonesia juga belum dilatih oleh Shin Taeyong di tiga hari pertama. Latihan dipimpin Shin Sanggyu sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia. Pasti sangat antusias dan senang. Saya berharap Stadion GBT penuh, kata Rahmat Irianto dilansir bolasport.com dari Surya, Ko, Aidi. Karena kami belum kumpul sepenuhnya jadi persiapan kali ini benar-benar dimatangkan asisten pelatih. Tapi benar-benar kita ikuti apa kata asisten pelatih, tentunya asisten pelatih dapat program dari head coach, tambahnya. Namun untuk Kamis, 8 Juni 2023, ini, Shin Taeyong kabarnya telah hadir di Surabaya. Hari ini udah datang, Shin Taeyong di TC Timnas Indonesia, ucap Nova Arianto kepada bolasport.com, Kamis, 8 Juni 2023. Nova Arianto tak menjawab ketika ditanya alasan Shin Taeyong absen di tiga hari pertama TC. Ada kabar yang menyebut Shin Taeyong didampingi analis Timnas Indonesia, Kim Jongjin berburu pemain keturunan grade A di Eropa. Memang PSSI dan Shin Taeyong punya agenda menambah pemain keturunan baru untuk menambah kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 mendatang. Timnas Indonesia diprediksi baru bisa melengkapi skuadnya pada 12 Juni 2023 karena memang baru pada tanggal tersebut masuk masa FIFA Match Day, di mana klub wajib melepas pemain yang bermain untuk negaranya. Rata-rata memang pemain baru bisa dilepas klubnya tanggal 12 Juni, tutur Nova Arianto. Sesuai kalender FIFA Match Day, tambahnya. Pemain naturalisasi teranyar Timnas Indonesia, Shane Patinama mengalami cedera saat membawa menang Viking FK dengan skor 2-1 atas Fredrik Stad di babak 32 besar Piala FA Norwegia, Rabu, 7 Juni 2023. Kabar buruk kembali menghampiri TC Timnas Indonesia, Shane Patinama juga mengalami cedera jelang FIFA Match Day Juni 2023. Shane Patinama menjadi salah satu pemain yang dipanggil Shin Taeyong untuk laga melawan Palestina, 14 Juni 2023, dan Argentina, 19 Juni 2023. Pada Rabu, 7 Juni 2023, Shane masih bermain untuk timnya Viking FK di babak 32 besar Piala FA Norwegia kalah bertandang ke kandang Fredrik Stad. Viking FK mencatat kemenangan tipis 2-1, namun Shane hanya bermain 79 menit. Dilansir bolasport.com dari Instagram ibn underscore abroad, Shane harus diganti karena mengalami cedera usai berbenturan dengan pemain lawan. Belum diketahui pasti cedera Shane Patinama, yang jelas Viking FK dipastikan melaku ke babak 16 besar Piala FA Norwegia. Kabar ini menjadi khawatiran tersendiri buat Timnas Indonesia, karena Shane dijadwalkan debut dengan pasukan Garuda Juni 2023 ini. Sebelum Shane, pemain naturalisasi teranyar Timnas Indonesia lainnya, Sandy Walsh juga dikabarkan mengalami cedera terlebih dulu. Cedera itu didapatkan Sandy Walsh saat berlatih bersama Timnas Indonesia di lapangan Thor, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 7 Juni 2023. Bolasport.com juga mendapatkan rekaman video yang memperlihatkan Sandy Walsh tertatih-tatih saat berjalan. Terlihat, ada perban di kaki kanan pemain kafe Mechelen itu. Masih diobservasi ya sama tim dokter kami, kata Nova Arianto dilansir dari bolasport.com, Rabu, 7 Juni 2023. Untuk cederanya apa, tunggu saja ya, lanjutnya. Timnas Indonesia melakukan TC sejak Senin, 5 Juni 2023. Kabar kurang mengenakan datang dari skuad Timnas Indonesia jelang melawan Palestina. Pasalnya, back Timnas Indonesia, Sandy Walsh, dikabarkan mengalami cedera. Cedera itu didapatkan Sandy Walsh saat berlatih bersama Timnas Indonesia di lapangan Thor, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 7 Juni 2023. Dan juga mendapatkan rekaman video yang memperlihatkan Sandy Walsh tertatih-tatih saat berjalan. Terlihat, ada perban di kaki kanan pemain naturalisasi itu. Para supporter Timnas Indonesia yang datang menyaksikan sesi latihan itu memberikan dukungan agar cedera Sandy Walsh tidak parah. Mereka juga berharap agar Sandy Walsh bisa segera sembuh. Cedera yang menimpa Sandy Walsh itu mengundang komentar dari asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto mengakui bahwa Sandy Walsh cedera. Hanya saja, ia tidak bisa berkata panjang terkait cedera apa yang dirasakan oleh pemain KV Mechelen itu. Masih diobservasi ya sama tim dokter kami, kata Nova Arianto kepada bolasport.com, Rabu, 7 Juni 2023. Untuk cederanya apa, tunggu saja ya, lanjutnya. Dengan cederanya itu tentu saja akan merugikan Sandy Walsh. Sebab, Sandy Walsh berpeluang menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat berjumpa Palestina. Duel Timnas Indonesia versus Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya, pada Rabu, 14 Juni 2023. Sandy Walsh sebelumnya absen saat Timnas Indonesia menjalani laga FIFA Matchday pada Maret 2023. Sebab, pemain berposisi back kiri itu mengalami cedera. Selain melawan Palestina, masih ada satu pertandingan lagi yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Skuad asuhan Shintayong itu akan melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bungkarno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Pada Senin, 19 Juni 2023. Adapun Timnas Indonesia saat ini sudah mulai berlatih di Surabaya. Sejauh ini baru 15 pemain yang bergabung. Selain itu ada kabar bahagia datang dari negeri samurai. Pratama Arhan dipilih menjadi Man of the Match, MOT, Tokyo Verdi usai meraih kemenangan 2-1 atas tes Papusatsu Gunma dalam putaran kedua Emperor Cup 2023 di Stadion Ajinomoto, Rabu, 7 Juni 2023. Pada pertandingan ini, Tokyo Verdi lebih dulu tertinggal 0-1 dari tes Papusatsu Gunma saat permainan memasuki menit ke-36. 6 menit berselang, Tokyo Verdi berhasil menyamakan skor 1-1 lewat gol yang dicetak oleh Goki Yamada. Memasuki menit ke-83, Tokyo Verdi membalikkan keadaan menjadi 2-1. Pratama Arhan menjadi aktor dalam gol tersebut. Lemparkan jauh Pratama Arhan yang mengarah ke kotak penalti tes Papusatsu Gunma gagal diantisipasi pemain lawan. Bola haluannya malah masuk ke gawang sendiri. Hingga peluit panjang dibunyikan skor 2-1 menjadi kemenangan bagi Tokyo Verdi. Pada pertandingan ini, Pratama Arhan tampil sejak awal pertandingan dan bermain penuh. Pahlawan hari ini adalah Arhan, tulis Tokyo Verdi. Dia, Arhan, bermain agresif dalam pertandingan resmi pertama dalam waktu yang lama. Dan menciptakan heboh yang berujung pada gol kemenangan dengan spesialisasi lemparan jauhnya, sambung Tokyo Verdi. Sementara itu, mantan pemain PSIS Semarang tersebut diketahui juga mendapatkan panggilan tim Nas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Kendati demikian, Pratama Arhan masih akan membela Tokyo Verdi hingga 10 hingga 11 Juni. Terima kasih telah menonton!